Intro Anda kembali di Breaking News TV One Pemirsa kami ajak Anda kembali Untuk membahas mengenai adanya kecelakaan Antara dua kereta ini Bersama dengan pengamat transportasi Mas Deddy Herlambang, selamat siang Mas Deddy, masih tersambung dengan kami? Mas siang, masih on Baik, Mas Deddy, ini kan tadi sebelumnya Kita sudah membahas mengenai adanya Human Factor dari dugaan Kecelakaan antara dua kereta ini Bagaimana dengan rel kereta api Yang memang di sana ini hanya ada satu rel Atau satu lain, perlukah memang ditambah Rel lain untuk kemudian menghindari Adanya resiko kecelakaan-kecelakaan seperti ini, Mas? Betul, ya betul Jadi memang untuk menghindari resiko Kecelakaan Seperti ini memang harus minimal Harus double track ya, minimal harus double track Jadi untuk saat ini yang saya Ketahui, memang saat ini Pemerintah telah Membangun double track Antara Bandung sampai dengan Cicelakaan Jadi sekarang ini memang masih tahap On going Jadi Nanti kita tunggu saja untuk progresnya Kalau pada larang sampai Bandung Itu sudah Itu sudah double track Tapi yang Bandung sampai Cicelakaan Yang dalam keseharian memang dilewati kereta-kereta lokal Seperti Baraya atau Bandung Raya Itu memang masih single track Nah, pemerintah sudah Sudah menganggarkan Dan sudah membangun Untuk Double track Sehingga untuk meminimalisasi Terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan seperti ini Jadi memang double track ini Sedang on progress Tapi mungkin Untuk adanya Kecelakaan-kecelakaan lain Yang sempat terjadi Seperti di tahun 2023 Mungkin Anda bisa Membandingkan atau Menyoroti adanya kecelakaan Di tahun 2023 Dengan adanya Kecelakaan saat ini Apakah memang Kecelakaan ini adalah Dugaan kecelakaan ini Kecelakaan yang sama Atau sebetulnya ini Cukup berbeda Antara kecelakaan yang terjadi Di bulan Oktober 2023 Ya, kalau kecelakaan di bulan Oktober 2023 Di Wates Di Wates, Yogyakarta Itu beda Beda kasus ya Di sana Double track Double track Double track Lalu kemungkinan ada Terjadi pergeseran Atau perubahan Rel Sehingga Salah satu keretanya Itu anjelok Anjelok Ketika anjelok Lalu keretanya terguling Lalu ditabrak oleh Kereta yang berlawanan arah Jadi membeda Kalau itu memang bukan Secara langsung Memang bukan Apa namanya Memang bukan langsung Kepada human error Karena memang Perasaran Perasarananya yang Perasaran yang Apa namanya Yang error ya Perasaran yang error Tapi itu juga Bisa juga Mengapa Perasaran bisa error Karena barangkali Memang kurang dari peramatan Itu juga bisa juga Hal itu juga terjadi Oke Bagaimana dengan Transportasi di Luar negeri Seperti negara-negara Maju mas Untuk bisa Sama-sama Jadi pembelajaran Bagi Indonesia Dalam menerapkan Keamanan Dalam transportasi Di dalam negeri Apa yang kemudian Anda perlu soroti Dan berharap Di transportasi Khususnya di kereta Di Indonesia ini Bisa ditingkatkan Sama dengan kereta-kereta Yang ada di negara maju Kita ambil contoh ya Kita ambil contoh saja India misalnya India itu juga Walaupun seperti itu Sebenarnya juga Tergolong juga Untuk safety Untuk real safety-nya Sebenarnya Juga lebih bagus ya Lebih bagus daripada kita Walaupun secara fisik Secara visual Memang Boleh dikatakan India mungkin Ya maaf ya Kalau keretanya mungkin kotor Tapi dalam safety Masalah Rail safety Sebenarnya di sana Lebih Lebih baik ya Karena Ada beberapa Kereta Di sana Misalnya Jadi saya tidak Mulu-mulu Ambil contoh Di Jepang Atau di Eropa Saya ambil contoh saja Di India ketal Di India untuk kereta-kereta Ekspresnya Yang kereta Luar biasanya Yang kereta Yang mahal Katakanlah Yang eksekutif Itu di beberapa Kereta Itu sudah dipasang Oleh Oleh ATS ATS itu adalah Automatic Train Stop Atau Atau juga ATP ATP Automatic Train Protection Jadi Ketika di Perlewanan arah Perlewanan arah Itu ada Ada benda Yang mengganggu Mereka Kereta itu Secara auto Itu bisa berhenti Sendiri Seperti kalau Dikatakanlah Seperti Kalau kita Transfer ke Kita Katakanlah Kita Seperti Kejadian tadi Pagi itu Kalau Semisal Dalam radio Satu kilometer Misalnya ATS ATS itu bisa Medeteksi Misalnya Ada Ada benda Barang besar Misalnya Itu langsung Otomatis berhenti Sebenarnya kita Tidak perlu Jajah Di kereta cepat Kita saja Di WOS ini WOS Itu mereka Sudah ada ATS nya Jadi Automatic Train Stop Itu sudah ada Seperti kejadian Juga Tahun lalu Mungkin Tahun lalu Itu kan Ada Ada domba Ada domba Masuk Di perlintasan Kereta cepat Di Purwakarta Pada saat itu Itu otomatis Kereta itu Otomatis berhenti Karena Secara Secara Sensorik Dengan Secara Satu kilo Ada benda Benda asing Mereka sudah auto Sudah auto Berhenti Otomatis Otomatis Berhenti Bukan Masinnya Yang Yang menghentikan Itu sudah Kereta Sistemnya Sudah Safety nya Sudah ada Seperti itu Jadi ATS Automatic Tron Stop Jadi seperti itu Nah Semoga saja Untuk kereta-kereta Yang heavy rail Kita saat ini Teknologi Untuk safety nya Bisa mengadop Juga seperti Kereta cepat Misalnya Jadi Ada Mungkin ada Domba Ada manusia Yang ada di rail Misalnya Itu sudah Automatic Sudah auto Kereta itu Otomatis bisa Berhenti Seperti ini Mbak Oke Jadi Untuk di Indonesia Sendiri Penerapan Automatic Transop Ini Baru ada Di kereta Cepat WUS Di transportasi Lain Belum Sempat Terpasang Saat itu Belum Hanya di kereta Cepat Di kereta Cepat WUS Yang sudah siap Oke Baik Seperti pembahasan Kita sebelumnya Mas Deddy Ini kan Berdasarkan Dugaan Sementara Dari pihak PT KI Mengenai Penyebab Kecelakan Antara dua Kereta tersebut Dugaannya ini Karena memang Ada yang menghalangi Jalur komunikasi Sehingga Membuat Masinis Dari kedua kereta api tersebut Tidak dapat melihat Dan juga Berkomunikasi Nah untuk Investigasi Lebih lanjut Untuk mengetahui Dugaan Ataupun penyebab Pasti dari Kecelakan ini Apa yang kemudian Perlu disoroti Dari pihak PT KI Dan juga KNKT Untuk melakukan Investigasi Agar Penyebab ini Juga bisa ditemukan Secara Gamblang Penyebab Pastinya ini Karena apa Apakah memang Human error Seperti yang sudah disampaikan Mengenai dugaan sementara Atau apa Mas Dedy Baik Kalau saat ini Memang lembaga Yang berwenang Secara hukum Itu adalah KNKT Jadi Kalau untuk Lembaga lain Baik itu PT KI sendiri Atau kepolisian Itu memang Bukan Kapasitasnya Untuk Apa namanya Memberikan statement Mengenai masalah Siapa yang bersalah Atau 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 ada error Di mana Tapi nanti Kita tunggu saja Dari KNKT Jadi Lembaga yang resmi Yang di Yang di Apa namanya Yang dilunggih oleh Undang-undang Yang memang Mereka yang berhak Untuk melakukan Investigasi Secara Secara resmi Secara resmi Dalam Hal ini adalah Lembaga Pemerintah yang resmi Untuk melakukan Statement Atau melakukan Laporan-laporan Dimana Nanti Siapa yang Bertung jawab Untuk masalah Keselapan ini Karena Yang di Lampung Yang di Lampung Itu juga Tahun 2022 Juga ada Banteng Sejauh ini Juga belum ada Laporan resminya Saya tunggu Saya cari Ternyata juga Tidak ada Siapa yang Perlain bertung jawab Entah masinisnya Atau PPKA-nya Juga Tidak ada Bertung jawab Kalau tidak Berjawab Memang harus Memang harus Dikaji lagi Mengapa Seperti ini Kalau dulu Di Lampung Memang tidak terjadi Sampai ada Keberan meninggal Ini kan sampai Keberan meninggal Nah Cilakanya Di kita itu Ketika tidak ada Yang meninggal dunia Itu KNKT Tidak turun Tidak ada Laporan KNKT Ini kan sudah Sudah 2022 Ini sudah 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 Laporan Resminya Mengapa Bisa Jadi Seperti Itu Nah Kalau Untuk Hari ini Untuk Untuk Kesalahan Hari ini Memang Pasti ada Laporan Dari KNKT Resmi Kalau Tadi Saya Dengar Dari Pak Dari Pak Ketua KNKT Itu Kemungkinan Akan Terbit Setelah Dua Bulan Berarti Kan Itu Cepat Ya Biasanya Laporan Nanti Bisa Lama Bertahun Tahun Ini Bisa Dua Bulan Berarti Kan Cepat Itu Pak Jadi Harapan Saya Memang Di Investikasi Semua Jadi Investikasi Tidak Waktunya Di Breaking Breaking News TV One Kali Selamat Siang Mas Pemirsa Breaking News TV One Harus Jedat Terlebih dahulu Kami akan Kembali Sesat Lagi Untuk Anda Tetaplah Bersama Kami